Sementara itu, pemeriksa imbas kasus bayi tertukar, rumah sakit Sentosa Bogor, Jawa Barat, menonaktifkan sementara 15 perawat. 15 perawat tersebut terdiri atas 5 orang yang bertugas pada shift pagi, 5 orang pada shift siang, dan 5 orang yang bertugas pada shift malam. Sebelum dinonaktifkan sementara, ke-15 perawat tersebut sudah diberikan surat peringatan pertama. Berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak rumah sakit, diduga para perawat melakukan kelalaian, terutama terkait dengan gelang pasien ganda atau gelang lepas dari dua ibu yang bayinya tertukar.